Intro Selamat pagi peranitizen dimanapun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua Hari ini cukup menarik sekali beritanya bahwa Di pengacara Beradaim mengungkapkan bahwa Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf ada motif tertentu Dan bahkan ada video yang mengatakan bahwa Putri Chandrawati dan Kuat Ma'ruf ketahuan gendong-gendongan di Magelang oleh Brigadier J Lalu apakah berada ibu kehubungan kasus antara KM dan PG Benarkah seperti itu? Banyak motif lain yang dikutip dari populis pada Senin 29 Agustus Ada motif lain Kuat Ma'ruf dan Putri Chandrawati akui memiliki hubungan spesial Tetapi ini apa namanya saya masih belum tahu terhadap ini Tetapi ada pemberitaan seperti ini begitu Tetapi sebelum itu jangan lupa di subscribe channel Youtube Kodari Podcast Rakyat ini karena yang subscribe masih 4% Yang tidak subscribe yaitu 95% Agar kasus ini terus dikawal lewat berita Kodari Podcast Rakyat ya Jangan lupa di subscribe ya Mari kita lanjutkan kembali Jadi begini bahwa apa yang disampaikan dalam berita dan video tersebut Menunjukkan bahwa dari hasil rekonstruksi nanti Apakah benar bahwa Kuat Ma'ruf dengan Putri Chandrawati ada hubungan spesial Maka dalam video-video yang tersebar bahwa Tapi belum ada pemberitaan secara real ketika ada Kuat Ma'ruf dengan motifnya dengan Putri Chandrawati Begitu kan Tetapi masih belum ada berita tetapi sudah banyak di kalangan-kalangan analisis yang mengatakan bahwa Ini ada kaitannya juga dengan Kuat Ma'ruf dengan Apa namanya dengan Putri Chandrawati ada hubungan spesial Ada seperti itu Tapi saya belum Pak tahu ya Tapi komentar-komentar peranetizen sangat luar biasa sekali ya Bahwa ada yang mengatakan begini Semoga terkuak semuanya Kasian Ji sudah gak bisa membela Hanya kekuatan doa keluarga dan netizen tentunya Karena makin kesini ma' polisi ma' lemah Sekarang jaksa juga mulai melemah Kemarin bilang berkas lengkap kok sekarang dikembalikan Kalau menurut saya kemungkinan tersebut bisa saja benar Rekaannya begini Kemungkinan Brigadier Ji baru pertama kali mempergoki kejadian tersebut Dan kedua orang yang dipergoki tersebut juga mengetahui Kalau terpergok dan keduanya panik Apalagi mereka juga tahu bahwa ajudan tersebut sangat loyal Baik kepada PC apalagi kepada atasnya se-institusi yaitu Verde Sambo Dalam kepanikan tersebut logis apabila mereka ingin mengambil langkah pengamanan cepat Dan merancang langkah pengamanan dengan memutarbalikan fakta Apalagi Verde Sambo sepertinya mempunyai keperbadian yang terpramental Saya mereka Brigadier Ji baru pertama kali mempergoki BC Plus Kuat Ma'ruf berdasarkan keterangan berada E Yang pernah mengatakan kepada Diolopera bahwa Ia curiga ada hubungan tertentu antara Putri Candrawati dengan Kuat Ma'ruf Kalau memang begitu berarti benar bahwa Verde Sambo adalah korban Karena termakan cerita dari Putri Candrawati dengan KM Kemudian tanpa berpikir panjang mengambil langkah strategis dengan merancang skenario pembunuhan Brigadier Ji Ini hanyalah rekaan saya semata Ya bisa sajalah bisa saja salah bisa hanya rekaan Masuk akal kalau PC dan KM punya hubungan khusus Soalnya PC dan KM sangat kompak dan vokal menyuarakan bahwa Brigadier Ji melecehkan Ibu PC Fitna ini menutupi hubungan mereka Jangan sampai Verde Sambo tahu Makanya KM buru-buru menghasut dan mengadu ke FS bahwa Brigadier Ji telah melecehkan Ibu PC Tapi bagi analisis kami yang saya baca dari berbagai berita Belum ada yang mengatakan seperti itu Belum ada pengakuan bahwa Kuat Ma'ruf ada hubungan dengan Putri Candrawati Tetapi bagi analisa-analisa yang lain Ada yang mengatakan seperti itu Berarti ada motif seperti itu Akhirnya mengapa ini terjadi pembunuhan Brigadier Ji Kalau semisal Putri Candrawati ngotot bahwa ini adalah pelecehan seksual Saya tidak setuju sekali Karena pasti kalau pelecehan seksual Dari semua rekaman CCTV dan kemudian bukti-bukti Itu sudah ada sebenarnya Ini tidak ada semasa sekali Berarti ini bukan pembunuhan Apa namanya Bukan pelecehan seksual Tetapi pembunuhan berencana Seperti ini beritanya dari Apa namanya Dari Pengacara Beradai Jangan jelang rekonstruksi kasus Brigadier Ji Di Eolepa Yumara Satu saksi jalur lawan empat saksi bohong Mantan pengacara Beradai Leopara Yumara mengungkapkan Lima tersangka yang hadirkan dalam rekonstruksi Di rumah dinas Verde Sambu di Dorentiga Jakarta Selatan Layaknya satu saksi Satu saksi jujur melawan empat saksi bohong Menurutnya Saksi yang dianggap jujur adalah Beradai Sedangkan empat saksi lainnya yang berbohong adalah Verde Sambu Putri Candrawati Bribka Riki Riza RR Dan Kuat Ma'ruf Ada pun alasan pengibratan saksi bohong dari Dio Lepa ini Terkait keterangan yang berubah-ubah khususnya skenario tembak-menembak Hingga doan pelecehan seksual yang sempat dilaporkan Putri Candrawati Dorentiga serta Magelang Lebih lanjut Dio Lepa mengatakan kesaksian tersebut tersangka Hingga motif tidak terlalu penting Tetapi alat bukti yang diuji saat rekonstruksi Jadi begini Kalau ini terjadi Bahwa tanggal 30 ini Hari ini Rekonstruksi sudah Mau dilakukan Begitu Kalau ini terjadi Pasti pendidik akan ketahuan Siapa yang merekayasa Bagaimana rekonstruksinya Dan hasilnya Pasti ada analisis seperti itu Kalau ini motifnya pelecehan seksual Nanti direkonstruksi itu Akan ketahuan bahwa ini adalah pelecehan seksual Tetapi kalau tidak Menemukan apa-apa Berarti ini adalah pembunuhan berencana Ada motif lain dibalik itu Begitu kan Jangan-jangan apa yang disampaikan netizen itu Ada benarnya juga Begitu kan Jadi Tidak lepas dari kemungkinan bahwa Hal ini bisa terjadi Begitu kan Kadang orang yang dituduh itu Kadang dia benar Begitu kan Jadi dalam berita ini Mengatakan bahwa Hasil rekonstruksinya Kan nanti setelah Rekonstruksi berlangsung Proses Perekonstruksi Kasus pembunuhan berganji Bahkan digelar di rumah Dinas Vildesambo Di Dore 3 Jakarta Selatan Pada serasa 30 Agustus 2022 Pada rekonstruksi Berkelima tersangka Akan dihadirkan Yang didampingi oleh Masing-masing pengacara Selain tersangka Dedi menguangkan rekonstruksi Juga ini Akan dihadiri oleh Jaksa penuntut umum JPU Komnas HAM Dan Kom Kompolnas Kapoli Jendali Skit Studio Menegaskan Proses rekonstruksi Kasus akan dilakukan Secara transparan Dan sesuai dengan fakta Lebih lanjut Listio menambahkan Dia tidak memiliki Wenang terkad rekonstruksi Yang mengatakan Hal tersebut adalah Wenang dari Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jak Pendum Jak Jaksan Agung Ke Jagung Fadil Zumaha Menyampaikan Empat berkas perkara Terkait Bukti Jadi kalau penyidik ini Sudah melakukan Transparan Apalagi dengan Secara publik Secara terbuka Sangat luar biasa Sekali Begitu kan Saya sangat Mengapresiasi Sekali Tetapi kalau ini Tertutup Kemudian keluar Hasilnya Hasil rekonstruksinya Ya sama aja Begitu kan Publik masih bertanya-tanya Begitu Berpikir bahwa Ini tidak terbuka Begitu Maka disinilah yang kemudian Keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Itu benar-benar Ditegakkan Benar-benar Dilakukan Bukan hanya Semata-mata Hanya dilakukan Kepada rakyat kecil Tetapi Di mata hukum Semuanya sama Begitu kan Antara orang kaya Dengan orang yang miskin Lama kan disinilah yang kemudian Perlu digarisbawahi Bahwa Netizen sekarang itu Sangat luar biasa Bahkan Dari Apa namanya Dari Netizen yang mengatakan Bahwa Sampai kiamat pun Brigadir J Tidak akan berani Membocorkan Yang Yang dilihatnya Siapapun Polisinya pasti Ngerti tentang hal ini Apa akibatnya Setelah itu Tentu saja PC dan KM Yang menjadi gelisah Dan merasa terancam Terlebih lagi Untuk perasaan PC Yang endingnya Udah tahu kan PC mengandung ke suaminya Dengan alasan pelecehan Buat kalian yang sadari Kecil hidupnya Lurus-lurus saja Tidak akan tahu Bahwa Di sisi lain Di tempat dimana Kalian Tidak akan pernah Berada di sana Sebegitunya Mudah-mudahan Orang tersebut Masyiat Membuat masyiat Kalau Saya Si feeling Ya bang Itu bisa Dan tidak Pernah terpikir Oleh kita Karena Saking takut Dan paniknya Kuat Ma'ruf Dan PC Membuat sandiwara Berbarengan PC nangis-nangis Untuk menguatkan Laporan KM ke FS Dan PC ini Sudah terbukti Pintar bersandiwara Sepertinya Dugaan Dugaan Tentang ada Affair Putri Candawati Dengan kuat Ma'ruf Diketahui oleh Joshua Yang berujung Pemunahan terhadap Joshua Ini Bisa masuk Akan Ingat Sebelum ada Kekeluhan Joshua Yang disampaikan Kepada pacarnya Bahwa Joshua Diancam oleh Squad lama Kalau Joshua Naik ke atas Maka akan Dibunuh Ancaman itu Bisa bermakna Kalau Joshua Sampai melaporkan Kepada Sambo Tentang Persilingkuhan Dengan PC Maka Joshua Akan dibunuh Nah Ini Akhirnya Terjadi Dan Cara kuat Membuat Laporan Fitnah Kepada Sambo Bahwa Joshua Telah Melecehkan PC Yang berujung Sambo Emosi Dan Melakukan Pembunuhan Ini Opini Saya Pribadi PC Terlahir Dari keluarga Bersahaja Dan Kebanggaan Keluarga Saya Tidak Yakin PC Berani Mempertaruhkan Semua Itu Hanya Dengan Mendekati Main Hati Dengan PC Terlebih Lagi PJ Sudah Punya Pacar Dan Komunikasi Maka Inten Jadi Bagi kami Kesimpulannya Adalah Bahwa Apa yang Disampaikan Dalam Video Tersebut Dan Berita-berita Tersebut Bahwa Kuat Ma'ruf Ada Hubungannya Dengan Putri Candrawati Itu Bagi kami Adalah Berita-berita Itu Masih Belum Ada Sebenarnya Tetapi Dari beberapa Analisis Dan Berita Yang Menyatakan Hal Seperti itu Ada Yang Tidak Benar Begitu Nah Disinilah yang Kemudian Bahwa Saya Tekankan Ketika Kuat Ma'ruf Dengan Candrawati Ada Motif Perselingkuhan Seperti itu Sudah Jelas Bahwa Ini Satu Catatan Penting Bahwa Bukan Brigader J Yang Salah Begitukan Tetapi Ini Kuat Dengan Putri Candrawati Begitu Tetapi Ini Masih Belum Apa Namanya Masih Belum Hox Atau Tidak Tetapi Yang Saya Baca Seperti Itu Yang Saya Tanggap Begitu Dari Video Yang Lain Terus Yang Kedua Bahwa Perselingkuhan Kalau Ada Bukti Maka Kita Harus Dikeluarkan Direkonstruksi Dan Di Persidangan Agar Publik Itu Atau Mana Yang Benar Benar Apa Namanya Yang Benar Benar Memberikan Fakta Yang Benar Atau Tidak Begitu Mungkin Itu Yang Kami Sampaikan Tonton Terus Channel Hodari Podcast Raya Ini Karena Ada Berita Benari Dan Viral Setiap Harinya Salam Para Netizen Salam Inspirasi Salam Inspirasi Bagi Kita Semua Jangan Lupa Di Subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Raya Sampai 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 Sampai